Halo teman-teman, kita jumpa lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel Dewi Inovator. Baik teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana membangun motivasi pada diri kita sendiri untuk menjadi orang yang lebih baik. Tentunya menjadi seorang YouTuber, khususnya bagi seorang pendidik. Namun sebelumnya teman-teman, jangan lupa di subscribe channel Dewi Inovator, di share, di like ya teman-teman ya. Agak saya lebih termotivasi nih untuk membuat video-video lainnya dan memotivasi teman-teman lainnya tentunya. Baik. Nah teman-teman, jadi saya selama ini mengalami yang namanya don. Selama 3 tahun ini channel saya tidak berkembang, namun Alhamdulillah 2 bulan channel saya dapat berkembang walaupun tidak begitu banyak, namun ada peningkatan. Saya ingin berbagi dengan teman-teman semua pengalaman ya. Selama saya lakukan 2 bulan ini ya. Karena apa saya berpikir, ini sangat penting teman-teman. Karena saya ingin memotivasi yang lain ya. Jangan berputus asa, pasti kita ada waktunya ya. Kita sukses itu Allah sudah mengaturnya semua. Yang penting kita ada kemauan dulu. Itu yang terpenting dulu. Kita harus optimis, pasti kita bisa juga. Nah, lalu saya pernah mencoba men-share atau berbagi ya sebuah link video saya seperti itu nih ya. Ataupun di media sosial gitu ya. Nah, lalu saya melihat disitu memang banyak sekali teman-teman kita pemula ini yang membagikan link. Jadi, saya hampir saja tergoda juga oleh Oknum lah kita bilang ataupun sebagian orang yang ingin memanfaatkan keputusan asaan kita itu. Saya ditawarkan teman-teman untuk membeli atau ada jasa ya. Kita mau orderan subscriber dan jam tayang gitu. Nah, saya melihat dan memang menggiurkan teman-teman. Mereka mencoba membujuk saya teman-teman ya. Menghubungi saya melalui nomor pribadi saya ya. Nah, saya mau mencoba sebagai apa juga ya. Pengalaman saja. Gimana sih sistem kerjanya teman-teman. Karena kan saya belum pernah mengikuti hal-hal seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman saya mencoba sekitar saya bilang taruh disini 50 ribu ya untuk sekitar ada beberapa subscriber untuk nanti kita ditambah ke channel kita gitu kan. Itu adalah sebagai eksperimen saja. Saya mencoba rupanya teman-teman memang benar. Memang benar. Dalam hitungan jam memang dia masuk. Kadang masuk 3, 5, 10 gitu kan. Dan seterusnya, nah kebesokannya juga seperti itu. Nah, hari keduanya teman-teman ini yang sangat saya tersenyum sendiri gitu ya. Mungkin karena mungkin YouTube atau bagaimana saya tidak tahu. YouTube atau tahu mereka menyaring memfilter lagi ya. Mana-mana akun-akun yang masih aktif atau bagaimana kita tidak paham. Berlahan-berlahan akhirnya hilang semua. Saya hitung semua subscriber saya yang setia. Alhamdulillah ya dibandingkan dengan yang baru-baru cuma berapa saja itu hilang semua teman-teman. Tidak ada yang nyangkut satu pun. Nah, jadi saya ingin memberitahukan kepada teman-teman bahwa ayolah kita berbuat yang terbaik saja. Yang real saja. Jangan pernah teman-teman tergoda ya. Hal-hal semacam itu yakinkanlah pada diri kita teman-teman ya. Bahwa kita juga bisa seperti orang lain. Dan tentunya bagaimana teman-teman ya kita membuat konten-konten yang menarik. Tentunya kita terus mengevaluasi diri kita. Apa sih kekurangan kita dan kelebihan kita dan kekurangan itu kita buat. Kita olah lagi kita perbaiki dan yang kelebihan itu ya kita pertahankan. Kalau bisa kita tingkatkan lagi gitu. Agar penonton kita, viewer kita bertambah teman-teman. Nah, mungkin itu salah satu cara yang harus kita lakukan. Kita harus terus tanamkan dalam diri kita itu bahwa kita juga bisa melahirkan karya-karya yang bermanfaat tentunya ya. Dan berkualitas. Nah, kemudian selalu optimis teman-teman. Karena usaha tidak akan mengkhianati hasil. Ingat itu. Kita terus berusaha dan terus melakukan evaluasi seperti saya katakan tadi. Terus kita melihat kelebihan, kekurangan kita. Dan tentunya bangun komunikasi. Ini yang terpenting. Bangunlah komunikasi dengan subscriber setia kita. Dan juga kalau perlu buatlah komunitas teman-teman. Komunitas kalau bisa yang sesuai dengan channel ataupun yang sesuai. Yang ada hubungannya dengan channel kita. Kalau bisa upload lah. Upload secara berskala. Atau sistematis ya. Harus terstruktur, terjadwal. Kalau bisa seperti itu teman-teman. Kita menguploadnya. Sehingga penonton-penonton kita ini tahu. Oh ini jadwalnya Dewi Inovator akan mengupload. Jadi mereka akan melihat video-video kita berikutnya seperti itu. Kemudian tentunya yang terakhir teman-teman ya. Sudah kita lakukan ikhtiar semua ya. Usaha dengan ikhlas. Nah yang terakhir yang bisa kita lakukan yaitu bertawakal kepada Allah. Kita berusaha sudah. Nah salah satu terakhir usaha kita terakhir yaitu berdoa. Tentu niat kita tadi membuat konten-konten yang mengedukasi. Tentunya teman-teman ya. Kita ini ya guru-guru ya. Supaya bisa mendidik ya. Mendidik putra-putri bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Lebih berakhlak. Lebih terampil mereka ya. Nah tentunya ini bermanfaat. Nah kita berdoa sehingga kita dapat sukses tentunya di dunia YouTube ini. Nah mungkin bagi kita teman-teman guru atau pendidik. Ayo marilah kita membuat yang terbaik. Buatlah konten-konten yang menarik untuk mencerdaskan generasi bangsa teman-teman. Mungkin ini saja teman-teman ya. Video singkat saya untuk kali ini. Yang ingin berkomentar silahkan kita sharing di sini ya. Dan jangan lupa di subscribe tentunya channel Dewi Innovator. Di share, di like ya teman-teman ya. Agar saya lebih termotivasi nih. Untuk membuat video-video menarik lainnya. Tentunya bermanfaat untuk kita semua teman-teman. Kita harus terus memotivasi yang lain agar menjadi. Orang yang lebih baik tentunya dan bermanfaat bagi kita semua. Nusa dan bangsa. Dan bagi anak negeri ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daaah.